Intro Selamat datang kembali di channel Anime Zone Dalam dunia One Piece, tentunya banyak ditemui karakter-karakter yang unik Nah, baik itu dari segi penampilan, kekonyolan, dan juga gaya bertarung Setiap karakter tentunya memiliki kemampuan dan juga gaya bertarungnya masing-masing Ada juga karakter yang bertarung dengan menggunakan tangan, dan juga ada yang menggunakan senjata Bahkan ada juga yang menggunakan kakinya untuk bertarung Nah, walaupun tidak banyak karakter yang ada di One Piece yang menggunakan kaki Namun, gaya bertarung dengan menggunakan kaki juga tak bisa diremehkan Siapa saja karakter yang bertarung dengan menggunakan kakinya, berikut pembahasannya Namun perlu diingat, daftar yang akan kami sebutkan nantinya Hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya Seputurin One Piece dari channel Anime Zone Kalau sudah, terima kasih Bonklai Bonklai atau Bonkurei merupakan seorang Okama yang saat ini memimpin di level 5 setengah penjara Impel Down Diketahui saat ini, Bonklai merupakan manusia peniru akibat buah iblis Mani Mani Nomi miliknya tersebut Nah, ternyata bukan itu saja yang membuat Bonklai ini memiliki kuatan yang kuat Melainkan karena Bonklai memiliki teknik bertarung dengan menggunakan kaki yang sangat dasyat Hal inilah yang membuat Bonklai mendapat pencapaian besar sebagai Ratu Okama Land kepadanya Karena seperti yang sudah kita ketahui, Bonklai merupakan seorang petarung Okama Kenpo yang sangat handal dan berpengalaman Kemudian, selain dia memiliki ketahanan fisik yang sangat luar biasa Ternyata Bonklai juga memiliki tingkat kelincahan yang cukup tinggi Dan ia mampu menandingi kuatan Sanji saat mereka berduel di Alabasta Nah, dengan kuatan Okama Kenpo yang dimilikinya ini Bonklai mampu melanjut dengan lincak, layaknya tarian akrobat Ternyata hal ini dilakukannya untuk menghindari serangan dari para musuh Dan tak hanya itu saja, dia juga mampu menyerang lawannya dengan tendangan kaki yang mematikan Nah, hal tersebut bisa kita lihat dalam cerita One Piece di episode 432 Saat itu, dengan mudahnya dia mengalahkan Sphinx dan mengajar para sipir penjaga Impel Down Serta menendang Minotaurus dengan sangat kuat Tak hanya itu saja, dia juga berhasil mengalahkan orang terkuat nomor 2 di Impel Down Yaitu Han Nyabal Khalifa Khalifa merupakan wanita cantik dan ia juga salah satu dari anggota CP9 Nah, dia juga merupakan salah satu petarung kaki yang sangat kuat Tentunya kita sudah mengetahui kemampuan dari karakter wanita yang satu ini Sama seperti anggota CP9 lainnya Khalifa mampu menguasai ke-6 teknik bertarung Rokushiki Meskipun level kuatannya jauh dari para anggota CP9 lainnya Namun secara pasti, dia merupakan aset berharga bagi anggota CP9 Nah, hal ini dibuktikan saat Khalifa berhadapan langsung dengan Sanji di Ennis Lobby Dalam pertarungan kaki Hal ini bisa kita lihat dengan jelas Gaya bertarung dari Khalifa ini dominan dari kakinya Bahkan dia mampu membuat Sanji kalah dengan kemampuan bertarung kakinya tersebut Meskipun kita tahu Sanji saat itu setengah mati untuk mengalahkan Khalifa Namun hal itu bisa dibuktikan bahwa Khalifa adalah salah satu petarung kaki yang sangat hebat Dan dia sangat pantas masuk ke dalam daftar karakter dengan petarung kaki terkuat di One Piece Dellinger Dellinger merupakan salah satu anggota eksekutif di Don Quixote Family Berbicara mengenai kekuatan tentunya dia tak perlu diremehkan lagi Dellinger merupakan salah satu petarung kaki yang sangat hebat di dunia One Piece Sebagai seorang manusia ikan ibrida Sosok Dellinger memang terlahir dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa Dan ia sangatlah berbeda dengan manusia biasanya Bahkan saat di usianya yang baru menginjak 2 tahun Dellinger mampu mengangkat bola meriam dengan mudah Apalagi saat di usianya yang sudah dewasa seperti sekarang ini Tentunya karakter yang satu ini tak bisa diremehkan mengenai kemampuannya dalam petarung menggunakan kaki Kita tahu kombinasi dari kekuatan fisik dan susunan otak kakinya yang terbentuk dengan sangat baik Membuat Dellinger ini mampu bergerak dan juga menyerang musuhnya dengan kakinya yang sangat kuat dan mematikan Dengan kemampuan gaya bertarung kakinya ini membuat Dellinger menjadi petarung kaki yang sangat sulit untuk dikalahkan Nah, hal itu dibuktikan saat dia mampu menendang dan memindahkan McFish Yang kita tahu bahwa McFish memiliki berat 10 ton berkat dari buah ibisnya tersebut Tak hanya itu saja, kekuatan kaki Dellinger juga bisa kita lihat saat dia berhadapan dengan Sulaiman Yang saat itu dikalahkannya dengan mudah dalam waktu yang juga sangat singkat Zev Zev adalah kepala koki dan juga sekaligus pemilik Barati Serta ia juga seorang mentor dan sosok ayah bagi Sanji Nah, ketika dulu Zev masih aktif sebagai bajak laut Diketahui jika dulunya Zev juga merupakan seorang petarung kaki dan juga memiliki kekuatan kaki yang sangat luar biasa Hal itu dibuktikan jika dulunya dia mampu menghancurkan sebuah batu Bahkan meninggalkan jejak kaki di sebuah baja Tentu hal yang biasa dilakukan oleh Zev Hal ini yang membuat Zev dengan sangat mudah mampu mengalahkan musuhnya dengan kemampuan kakinya yang sangat luar biasa Seperti yang kita ketahui, saat ini Zev adalah seorang pencipta aliran seni bela diri kaki hitam Atau biasa disebut Kuroasi Bahkan di masa jayanya menjadi seorang baja laut Zev dikenal sebagai master dengan kemampuan tendangan yang sangat hebat Berkat kemampuan kakinya yang sangat kuat ini Sepatu dari Zev pun dibiarkannya berlumuran dengan darah dari para lawannya Nah, dengan lumuran darah dari sepatunya tersebut Yang membuat dirinya mendapat julukan sebagai Zev si kaki merah Namun setelah kejadian yang membuat dirinya harus kehilangan kakinya Kemampuan bertarung kaki dari Zev ini pun perlahan berkurang Namun jika saat ini dia tak memiliki kaki, julukan dan juga kemampuannya dulu Tak menutup kemungkinan dia merupakan legenda petarung kaki terhebat di masa jayanya sebagai petarung kaki terhebat di One Piece Don Sai Sai merupakan anggota dari keluarga Chinjau dan pemimpin 13 Armada Hapusu Dan sekarang ia telah menjadi komandan divisi ketiga Armada Besar Bajak Laut Topi Jerami Don Sai tak perlu diragukan lagi dengan kuatannya tersebut Saat ini Don Sai merupakan seorang petarung kaki yang sangat kuat dengan berbekal bela diri Haosoken Yang telah dia pelajari dan dia kuasai turun-temurun oleh keluarga Chinjau Don Sai mampu mengalahkan Kelly Fang hanya dengan satu kali tendangan saja Nah, karena dia merupakan salah satu dari ketiga komandan divisi Armada Bajak Laut Topi Jerami Maka sangat menarik jika kita nantinya akan melihat kemampuan dari Don Sai ini Memang saat pertama yang ditampilkan, kita tak terlalu tertarik dengan kemampuan Sai ini Hal ini juga sangat wajar karena kita memiliki fokus untuk melihat kemampuan dari Don Chinjau kakeknya Nah, hal yang mengejutkan terjadi saat di akhir Perang Puncak Dresrosa Don Sai berhadapan dengan Lao Ji di episode 710 Di akhir cerita tersebut, Don Sai diperlihatkan telah berhasil membangkitkan teknik sejati Haosoken Dan langsung menobatkan dirinya sebagai Master Haosoken Nah, dengan tekniknya tersebut, Don Sai berhasil membelah tanah menjadi dua Serta berhasil mengalahkan Lao Ji Setelah dia berhasil mengalahkan Lao Ji Chinjau sang kakek pun dengan bangga menamai serangan kaki cucunya tersebut Dengan nama Kiryu Kiriguki Serangan kaki yang bahkan mampu menghancurkan benua es menjadi dua Vergo Vergo merupakan salah satu dari anggota keluarga eksekutif Don Quixote Family Dan dia juga merupakan salah satu mantan wakil admiral dari Angkatan Laut Nah, untuk kekuatan dan juga kemampuan fisiknya memang tak perlu diragukan lagi Dengan mendapat julukan sebagai Iblis Bambu Seperti yang kita ketahui saat ini Vergo adalah salah satu pengguna bususokohaki terkuat di One Piece Selain dia mampu melapisi bambu dan tubuhnya dengan hakinya Hal yang perlu diwaspadai adalah saat dia bertarung menggunakan bususokohaki dalam pertarungan kaki Saat alur Pang Hazard, kita sudah melihat kemampuan Vergo Dengan bertarung menggunakan kaki dan kombinasi dengan bususokohaki miliknya Nah, saking kerasnya kaki Vergo ini Sanji sempat kewalahan menghadapi Vergo Bahkan, Sanji mengatakan jika kaki dari Vergo ini sangatlah keras seperti baja yang sangat tebal Vergo memanglah bukan orang yang biasa Mungkin karena hal itulah Vergo mampu meretakkan tulang kaki Sanji saat berduel Namun, sayang pertarungan kaki mereka harus terhenti karena kebulan gas beracun yang berada dekat mereka Namun, memang bisa diakui Vergo adalah orang yang memiliki kuatan kaki yang sangat dasar di dunia One Piece Hal itu bisa dibuktikan dia mampu untuk meretakkan tulang kaki Sanji Bol Hankook Hankook merupakan ratu bajak laut dan sekaligus satu-satunya wanita yang pernah menjabat sebagai salah satu dari Shichibukai Nah, seperti yang kita ketahui Hankook merupakan ratu di pulau Amazon Lily yang saat ini memimpin suku Kuja Kekuatan dari Hankook ini tentu tak bisa diremehkan Berkat dari kesantikan Hankook ini, dia mampu merumbah lawannya menjadi batu Dan tentunya hal ini karena penyebab dari boybis yang dikonsumsinya Mero-Mero Nomi miliknya tersebut Namun, tak hanya itu saja bahwa Hankook juga merupakan pertarung kaki yang sangat hebat Mungkin kita belum pernah melihat Hankook bertarung dengan menggunakan tangannya Memang saat ini, Hankook lebih sering menggunakan kekuatan dari boybis miliknya Namun sebenarnya dia adalah seorang pertarung kaki yang sangat hebat Tentu dengan serangan dari kaki, Hankook bukan tak mungkin dia mampu untuk menyerang musuhnya Dan mampu menghancurkannya berkeping-keping Hal itu dibuktikan saat dia mampu menghancurkan kepala pasifista dengan kakinya ini Marco di Phoenix Marco dikenal sebagai mantan komandan divisi 1 Bacak Laut Whitebird Berbicara mengenai kekuatannya, tentu Marco merupakan salah satu karakter terkuat di One Piece Marco memiliki kekuatan dan fisik dan kecepatan yang sangat dasar tentunya Nah ternyata, jika kita melihat dari gaya bertarung Marco Sepertinya dia dominan menggunakan kakinya untuk menyerang musuhnya Nah hal ini diperlihatkan saat Marco pertama kali ditampilkan dalam perang Marineford Saat itu terlihat Kizaru yang akan menyerang Shirohige Dengan cepatnya Marco datang dan menendang Kizaru Sampai-sampai Admiral Kizaru ini terpental dan terjatuh Bukan hanya Kizaru saja Saat Aokiji yang hendak membunuh Luffy dengan kecepatan yang dimiliki Marco Dia mampu mengagalkan eksekusinya tersebut Dan berhasil menendang Aokiji dengan kekuatan penuh Sehingga Aokiji terpental sampai jauh Sehingga tembok Marineford rusak akibat tendangannya tersebut Hal itu disebabkan karena Marco memiliki kuatan burung Phoenix Serta dikombinasikan dengan busuk kaki dan gaya bertarung kakinya Sampai-sampai sama pengguna Logia sekelas Admiral mampu dia lawan dengan kuatan tersebut Kizaru Kizaru merupakan salah satu angkatan laut yang menjabat sebagai Admiral di One Piece Nah, sebagai seorang Admiral Tentunya kuatan dari Kizaru ini memang tak perlu diraguan lagi Dia adalah orang terkuat di angkatan laut Kizaru memiliki kuatan fisik yang sangat luar biasa Bahkan dia mampu menahan Muraku Megiri milik Shirohige dengan satu kaki Nah, Kizaru juga sangat ahli dalam hal bertarung menggunakan kakinya Tak heran jika kecepatan dan juga serangannya Dia mampu menjatuhkan musuh-musuhnya dengan kuatan kakinya tersebut Hal itu didasari dari buah iblis Logianya Kizaru menggunakan buah iblis Pika-Pika Nomi Dan tentunya Dengan mengkombinasikan kuatan Logianya dengan busuk kaki miliknya Kizaru menjadi petarung kaki terhebat dalam dunia One Piece Hal itu dibuktikan saat dia berhasil mendang sebagian dari anggota Supernova Seperti Hawkins, Yuruk, X-Drake, dan juga Apo Dengan kuatan cahaya plus kombinasi haki dari Kizaru ini Tentunya membuat Kizaru menjadi petarung kaki Yang saat ini tidak bisa kita remehkan kuatannya Finsmoke Sanji Sanji merupakan anggota dari kru Bajak Laut Topi Cerami Dan dia juga merupakan salah satu trio monster yang saat ini kita kenal Berbicara mengenai kuatan dari Sanji Siko Kemusum yang satu ini Tentunya tak bisa diremehkan lagi Sebab dialah orang yang saat ini memiliki kuatan dan gaya bertarung kaki yang sangat hebat Nah, dibawah dari bimbingan Zev yang merupakan ayah angkatnya Sanji menjelma menjadi Seorang ahli seni bela diri Yang mengandalkan kuatan dari tendangan kakinya Hal ini berkaitan dengan seni bela diri Taekwondo Korea Kapuera Brazil Hal ini mampu membuatnya menjalankan tendangan dengan kemampuannya ini Nah, dengan hanya bermolakan kaki Sanji menjadi sosok karakter yang saat ini dikenal Bagi komponen penting Bajak Laut Topi Cerami Karena kemampuan tendangan dari ke Sanji ini Dia mampu memberikan damage yang sangat dahsyat dan mematikan Dengan kombinasi serangan yang dilakukan Membuat musuh yang berhadapan dengannya kewalahan Dengan tendangan yang bertubi-tubi dari kuatan Sanji ini Nah, tentunya dia juga merupakan seorang pengguna bersosok kaki Berkat haki yang dikuasai saat ini Sanji tumbuh dan berkembang menjadi sosok karakter Yang saat ini memiliki gaya bertarung kaki yang terhebat tentunya Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 10 karakter yang menggunakan kaki dalam pertarung Namun perlu diingat daftar yang kami sebutkan Hanyalah sebuah opini dan teori pribadi Berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru Kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe Saat-saat subscribe kalian akan sangat membantu permacil kita ini And last word, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.